Halo sobat dan sobat watik wiku, perkenalkan saya Priska Primasari saya penulis dan salah satu novel yang sudah diterbitkan adalah novel Hope yang sudah diterbitkan oleh Nora Books novel ini bercerita tentang seorang gadis bernama Anna yang harus pergi ke Wina Austria untuk membantu orang yang sangat dia cintai jadi dia disana ingin menyelesaikan sebuah tujuan dan tujuan ini kebetulan harus dibaca di novelnya sekarang kalau saya bilang nanti akan spoiler tapi dalam kesempatan ini saya ingin membacakan part pertama dari novel Hope ini kenapa part pertama karena saya pikir teman-teman perlu tahu bagaimana awal kedatangan Anna ke negara tersebut dan apa yang ingin saya sampaikan dari perjalanan awal ini saya mulai aja bab satu Love's Cause Anna tidak terlalu sering membaca cerita misteri namun laki-laki yang dicintainya menyukai jenis karya demikian dan salah satu favoritnya adalah puisi berjudul The Listeners karangan Walter Delamar singkatnya puisi itu memberikan kesan hantu-hantu di rumah yang lusuh dan tidak terawat jika tidak bisa dibilang mengerikan bangunan di hatapan Anna sekarang sepertinya adalah bentuk visual yang sepadan untuk rumah dalam puisi tersebut hostel itu bertingkat tiga miring dan tampak bisa ambruk kapan saja tembok-temboknya lapuk dan berlumut dengan jendela-jendela kotor yang tertutup gorden berwarna gelap pelangnya oleng dengan tulisan yang tadinya jelas berbunyi looks close hostel tapi sekarang hanya bisa dibaca lost hostel saja pintunya berlubang di bagian bawah alang-alang tumbuh tinggi di halaman yang dipenuhi buah jeruk busuk dan peratalan mobil tua Anna tidak mau membayangkan bagaimana mobil tersebut bisa sampai hancur lembur begitu di tengah suhu enam derajan dan hujan merintik dingin yang turun malam itu Anna bergindik ngeri bukan ini yang dibayangkannya ketika memesan kamar lewat situs resmi hostel di Nina ini seolah bentuknya belum cukup menakutkan hostel ini terletak di dataran tinggi otak ring yang sangat sepi dan memiliki hutan lebat di beberapa tempat lupakan gubahan indah tales from the Vienna woods karya Strauss 2 Vienna woods yang sesungguhnya tidaklah seromantis itu pikiran pertama Anna adalah cepat-cepat kabur dari sana dan memesan kamar di hostel lain namun dia sudah mentransfer 75 euro untuk uang muka menginap selama 3 minggu setidaknya dia harus mendapatkan uang itu kembali sebelum pindah ke hostel lainnya bagi pula dia memilih hostel ini pun karena suatu alasan setidaknya dia harus masuk dulu untuk menemui resepsionis atau siapapun atau apapun yang menjaga tempat tersebut oke itu salah satu part dari book pertama semoga teman-teman tertarik jika teman-teman ingin membaca atau membeli novel hope teman-teman bisa baca cerita lengkapnya di quicko atau beli buku fisiknya bukunya bisa didapatkan di toko-toko buku offline maupun online dan untuk teman-teman yang ingin mulai membuat karyanya lakukan sekarang juga karena apa namanya sekarang sudah sangat banyak platform kepenulisan online dan teman-teman bisa sharing dan membagikan karya teman-teman di sana dan jangan lupa selain banyak menulis harus banyak baca untuk apa namanya mengasah kemampuan menulis kita oke jadi terima kasih sudah mendengarkan dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan menyukai cerita dari novel hope selamat siang